Berdasarkan konteks iman Kristen, maka ibadah adalah mempersembahkan seluruh hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan. Sesuai dengan kata abad yang diatas tadi, maka kamu akan beribadah kepadaku, you are be my slave. Itu sebenarnya katanya, kamu akan menjadi buddhaku, kamu akan menjadi hambaku, you are be my servant. Akan menjadi hamba, akan melayani, akan bekerja. Tidak gampang saudara, kalau saudara menjadi babu buddha kepada orang lain. Hari ini kalau kita mendefinisikan kata buddha kepada seseorang, kita akan dituduh tidak kumanisim. Orang banyak akan langsung memberikan stigma negatif. Tapi seharusnya memang begitu dalam keklistenan. Kita ini hamba, kita ini pelayan dolos, keset. Kita gak bisa bikin apa-apa, Bapak Ibu coba lihat kerajaan-kerajaan hari ini. Yang masih monarki absolut, kerajaan Inggris. Brunei Darussalam. Itu mereka melayani, tanpa nyawa mereka itu taruhannya. Bahkan Alkitab berkata, kalau Raja menginginkan kepala kita, itu bisa. Karena itu pekerjaannya ibadah. To please God, untuk menyenangkan Tuhan. Seluruh hidup. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seorang profesor, namanya Hun, di dalam bukunya yang berjudul Integrity Overship, mendefinisikan ibadah Kristen sebagai pernyataan diri Allah dalam Yesus Kristus dan tanggapan manusia kepadanya. Bapak Ibu perhatikan. Jadi Allah, pernyataan diri Allah dalam inkarnasi Yesus. Yesus sudah hadir, bagaimana tanggapan kita kepada Dia. Tanggapan itu etitude kita, sikap kita dalam relasi. Bukan saja pengertian di sini benar, tapi hati, etitude, sikap kita benar. Kalau di sini sudah tidak benar, maka perilaku juga tidak benar. Pasti hasilnya tidak benar, tidak karu-karuan. Karena itu penting sekali punya pemahaman ibadah itu yang baik dengan benar. Yang diawali dalam perjanjian lama dengan kata abad tadi. To war, to serve. Kalau Anda melayani, Anda punya batasan. Anda melayani sebagai hamba Anda, Anda punya hak. Hakmu dikebiri. Untuk melayani Tuhan, apalagi hitung-hitung. Hakmu dikebiri, tidak ada. Tidak ada hak hamba punya hak apapun sedikit pun tidak. Dan memang seharusnya kita ini adalah budak dari Yesus. Karena Dia sudah beli kita. Kita menjadi upadosa dalam maut. Seharusnya Anda tidak hidup dalam kasih karunya. Karena itulah, karena kita sudah ditebus, maka kita menjadi milik. Milik Tuhan. Nah kalau menjadi Tuhan, suka-suka Tuhan, mau buat apa sama Anda? Amen. Nah, seringkali kita tidak punya pengertian seperti itu. Sehingga kita pongah, kita sombong, kita merasa hidup kita ini punya kita sendiri. Tidak seperti itu.